Assalamualaikum semuanya Di video kali ini aku mau berbagi resep es krim lagi nih Tapi sedikit beda karena banyak banget pertanyaan teman-teman Kalau diganti santan kayak gimana Jadi di kesempatan kali ini untuk airnya atau susunya Aku bakalan ganti pake santan Buat teman-teman yang penasaran banget Dimana cara buatnya Yuk langsung aja sebelum kita lanjut ke tutorialnya Buat teman-teman yang belum subscribe Boleh dong subscribe sekarang juga Dan jangan lupa beli ketemu loncengnya Agar kalian tidak ketemu nampilkan video terbaru dari kita setiap harinya Buat teman-teman yang udah penasaran banget Yuk langsung aja kita lihat ban-bannya dan langsung memasak Bahan-bahan yang aku butuhkan disini adalah Kental manis Tepung maizena Este Garam Pasta pandan Daun pandan Santan kara Gula pasir Dan yang terakhir air Gampang banget ya teman-teman Bahan-bahannya ini semuanya aku pinggirin dulu Untuk langkah pertama disini aku siapin blender Aku bakalan buat jus pandannya dulu ya Untuk kali ini aku bakalan buat rasanya yang sedikit berbeda Karena segun sulunya kan pasti buah atau susu itu Jadi di kesempatan kali ini aku bakalan buat yang rasa es dumdung Es dumdung itu kan kebanyakan rata-rata dari pandan ya teman-teman Jadi aku bakalan buat es krim dumdung rasa pandan Dan langsung aja kita blender Untuk airnya disini aku pakai 500ml bisa dikurangin Untuk pandannya ini aku pakai sekitar 16-18ml yang pendek-pendek ya teman-teman Ini langsung aja aku blender Buat teman-teman yang nanya kenapa airnya banyak banget Blender aku kan ala-ala gitu ya Kalau kurang airnya pasti gak bakalan gerak mesinnya Jadi aku banyakin airnya kalau teman-teman sedikit juga gak apa-apa Selesai di blender aku langsung aja masukin ke dalam panci Dan aku saring seperti ini ya teman-teman Buat teman-teman yang nanya ini tuh bisa diganti pakai pasta aja Boleh atau enggak Ini tuh gak boleh teman-teman Yang menurut aku bikin dia persis sama es dumdung itu jus pandan Soalnya kalau pasta itu menurut aku wanginya dan rasanya itu berkurang gitu Dan ini udah selesai Langsung aja aku tambahin air lagi 500ml ya Jadi total air yang aku pakai 1 liter Untuk gula pasirnya disini aku pakai 1 per 4 Ini kalau teman-teman suka manis bisa ditambah Cuma ini tuh udah manis menurut aku Dan disini juga aku ada santan Untuk santannya aku pakai 2 aja 2 ini menurut aku emang benar-benar gurih banget Ini benar-benar top beda dari es krim-es krim sebelumnya Kalian wajib coba sih menurut aku Biar lebih creamy lagi Disini aku ada kental manis Untuk kental manisnya aku pakai 3 saset ya teman-teman Buat teman-teman yang membuka usaha Langsung aja cek di deskripsi box Untuk detail harga lebih lengkap lagi Dan sorry aku gak sebutin disini Karena sebagian orangku sedikit terganggu Kalau aku nyebut-nyebutin harga Jadi aku gak bakalan sebutin harga disini Langsung aja cek di deskripsi ya Dan ini udah selesai Untuk pengentalnya disini aku ada tepung maizena Buat teman-teman yang nanya Pakai tepung terigu tuh boleh atau enggak Sebenernya sih boleh-boleh aja Cuman aku belum pernah pakai Tapi di lain kesempatan aku bakalan pakai tepung terigu ya teman-teman Ini 3 sendok aja Setelah bahan-bahannya masuk Aku langsung aja masak Masak pakai api sedang Dan jangan lupa sambil diaduk-aduk terus Supaya permukanya tidak gosong Dan santannya tidak pecah ya Ini kita usahakan diaduk-aduk terus Biar santannya gak pecah Soalnya kalau santannya pecah itu Kandungan santannya tuh berkurang Dan rasanya pasti gak ada santan-san sekali ya Itu menurut aku teman-teman Masak adonannya sampai mengental dan mendidih Jika menurut teman-teman udah mengental dan mendidih Bisa langsung diangkat Ini punya aku udah mendidih ya Dan pastinya juga udah mengental Jika udah seperti ini langsung aja dimatiin kompornya Kita diimin beberapa saat Dan ini disini aku udah siapin baskom Langsung aja aku tuangin Ini tuh sebenernya aku diiminnya agak lama Jadi atasnya sedikit kaku gitu Tapi gak apa-apa Ini langsung aja kita tutup Dan masukin ke dalam freezer Kurang lebih 3-5 jam Dan setelah di freezer ini dia hasilnya Ini setengah beku ya teman-teman Langsung aja aku kerok-kerok Biar lebih gampang nanti aku untuk nge-mixernya Karena menurut aku ini gampang banget Langsung aja aku bakalan siapin baskom Yang lebih gede dari ini Dan ini dia baskomnya Langsung aja aku masukin semuanya ya Ini pertama kali aku tuh nge-mixer langsung 1 liter Biasanya tuh aku pake 500 ml atau 750 ml nge-mixernya Jadi di kesempatan kali ini aku bakalan bereksperimen 1 liter ini kalau di-mixer sekali itu bakalan maksimal atau enggak Jadi kita coba aja ya Nanti kalau emang gak maksimal sorry banget Tapi teman-teman harus nonton video ini sampai habis ya Full Biar teman-teman paham dan ngerti sama penjelasan aku Kita hancur-hancurin Kalau menurut teman-teman udah hancur Dan tekstur es batunya gak terlalu keliatan banget Seperti ini kan kayak beku banget ya Langsung aja di mixer Di mixernya jangan terlalu kenceng-kenceng banget Untuk yang pertama ini aku pake kecepatan rendah Atau kecepatan 1 ya teman-teman Ini kita mixer sampai halus Atau tidak ada gerindilan sama sekali Setelah menurut teman-teman Teksturnya itu udah lembut Gak ada gerindilan sama sekali Bisa ditambahin pasta Kalau teman-teman gak mau pake pasta Bisa kayak gini aja warnanya Cuman karena menurut aku ini warnanya kurang cakep Jadi aku bakalan tambahin pasta Sama SP nya langsung ya Dan disini aku udah siapin pasta pandan Dan aku bakalan kasih beberapa tetes Tapi ini gak beberapa tetes ya Aku banyak banget ngasihnya Supaya warnanya emang bener-bener cantik Aku pengen cantik gitu teman-teman warnanya Dan lanjut untuk SP nya Karena aku pake 1 liter Jadi aku pake 1 bungkus ya Langsung aja aku masukin semuanya Ini kira-kira 2 sendok makan Dan setelah itu kita langsung aja mixer Pake kecepatan maksimal Kurang lebih 5 menit Ini 5 menit aja udah ngembang banget Tapi kita coba Karena aku juga baru pertama kali pake santan Jadi tonton videonya sampai habis ya teman-teman Sambil nungguin aku nge-mixer adonannya Buat teman-teman yang belum subscribe Boleh dong subscribe sekarang juga Dan jangan lupa pinikan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan update-an video terbaru dari kita Saya barinya Subscribe sekarang juga ya teman-teman Dan jangan lupa untuk like Share ke teman-teman kalian Agar isi diri video ini lebih bermanfaat lagi buat semuanya Dan ini menurut aku adonannya udah Bener-bener finali tekstur Langsung aja aku angkat mixernya Dan ternyata berhasil dong ya teman-teman Ini bener-bener maksimal banget Nge-mixernya Dan setelah itu langsung aja Aku bakalan siapin cup Untuk cupnya ini aku pake ukuran yang 75 mili gitu Dan harganya aku beli tuh cuman 3000 berapa gitu teman-teman Aku bakalan cantumin di deskripsi box Dan untuk tutupnya aku beli 1800 Ini isi 50 Isinya masing-masing 50 ya Jadi gak sampe 6000 gitu harganya Langsung aja aku cup-cupin adonannya seperti ini Biar lebih gampang aku pake sendok aja ya teman-teman Kalau teman-teman mau pake plastik itu juga menurut aku sama aja Tapi agak lebih susah gitu Kita dua kali kerja gitu Masukin ke dalam kresek dan kita tuang ke cup Jadi biar lebih gampang aku langsung aja Sendoknya aku masukin ke dalam cup seperti ini Buat teman-teman yang nanya Kenapa es krimnya itu gak beku-beku dan tetep lembek Itu tuh berarti freezernya kurang Suruh dinginnya tuh kurang teman-teman Untuk buat es krim seperti ini Suhu dinginnya Suhu kulkasnya itu harus penuh dan maksimal Gak boleh pake yang sedang atau yang rendah Kalau yang sedang sama yang rendah itu Menurut aku seminggu juga gak bakalan beku ya Soalnya harus bener-bener maksimal Ini lakukan hal yang sama Sampai abis Ini aku sengaja agak penuhin ya teman-teman Supaya nanti dalamnya gak kopong Dan setelah saya mengungkap-ngungkapin Aku bakalan potong seperti ini Dipotong es krimnya biar nanti nutupnya lebih gampang Ini aku potong semuanya ya Seperti ini aja kurang lebih Dan ini dia hasilnya setelah aku potong-potong semuanya Ini tuh hasilnya bener-bener banyak banget Karena tadi tuh aku nge-mixernya bener-bener maksimal Kurang lebih ini hasilnya 55 bungkus gitu 55 cup dan menurut aku banyak banget Tapi di depan tadi aku ada kesalahan Ini cupnya aku pakai yang 100 ml ya Dan selesai semuanya aku langsung aja tutup-tutup seperti ini Lakukan hal yang sama sampai cupnya habis ya Dan ini udah selesai aku nge-cupinnya Jika udah seperti ini teman-teman bisa langsung masukin ke dalam freezer Kurang lebih 8-10 jam Pakai suhu yang penuh ya Pakai maksimal Jangan pakai yang rendah itu bakalan susah menertaku bekunya Langsung aja aku masukin Dan setelah 8 jam ini dia hasilnya Ini menertaku bener-bener enak banget setelah beku Kalian tuh wajib coba dan baunya tuh bener-bener wangi banget Cukup segini aja tutar aku kali ini Semoga video ini menghibur dan bermanfaat buat kalian Buat kalian yang suka sama video aku Kalian jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian Agar isi di dalam video ini lebih bermanfaat lagi buat semuanya Buat teman-teman yang belum subscribe Boleh dong subscribe sekarang juga Dan jangan lupa menikmati tombol loncengnya Agar kalian tidak ketemuan update video terbaru dari kita setiap hari nya Subscribe sekarang juga ya Aku bakalan review disini gimana es krimnya Cuman karena ini kelamaan di luar jadi sedikit leleh gak apa-apa ya Kita bakalan lihat betapa lembutnya es krim ini Ini tuh bener-bener lembut banget Kalian bisa lihat ini betapa aku gampangnya ngambilnya Dan aku langsung aja cobain Ini tuh bener-bener yummy banget Bismillahirrahmanirrahim Enak banget Kalian aja coba Ini bisa dijadiin varian terbaru kalian Kalau kalian mau buka bisnis Atau buka es krim gitu Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mau nonton video aku sampai habis See you ya di next video Thank you Thank you Thank you Bye 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 Terima kasih.